Intro Pemerintah Kabupaten Tangerang akhirnya bergerak setelah sampah dikali Perancis Kosambi viral di media sosial Lautan sampah yang mengambang sepanjang 1 km dikali Perancis dadap kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang yang diangkut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK setempat mencapai 70 ton Tumpukan sampah itu memenuhi badan sungai tersebut pasca surutnya banjirop yang merendam perkampungan nelayan di sekitar wilayah itu 70 ton sampah telah kami angkut ke TPA Jatiwaringin Ujar Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ahmad Topik pada Senin 14 November 2021 Dalam pengangkutan berbagai jenis sampah itu DLHK mengerahkan 30 petugas dan 10 truk Tugas mengangkati sampah secara manual menggunakan perahu kemudian ditumpuk di pinggir kali Setelah itu ditumpuk sampah itu kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke TPA kata Topik Menurutnya sampah-sampah itu kerap menumpuk ketika air laut pasang Tumpukan sampah itu pun berkurang seiring air laut landai Untuk mengantisipasi sampah yang datang dari hulu DLHK telah menyiagakan petugas yang memonitor dan mengangkut sampah ketika jumlahnya masih sedikit Topik mengaku saat ini kali Perancis dadap berangsur bersih dari sampah setelah pembersihan sejak Jumat pekan lalu Kami targetkan selasa semua sampah diangkut jika tidak ada laut pasang lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton